Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah beralamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita lanjut ke pembahasan Yang ke-8 Dalam kitab Alhamdulillah Yaitu tentang Nabi Muhammad Di sini ada dua paragraf Yang menceritakan tentang Sekerumit Rasul baginda Nabi Muhammad Salah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pada pertama yaitu Menceritakan tentang Wai anak yang berada Sebagaimana engkau diwajibkan Mengagungkan Tuhanmu Maka engkau diwajibkan pula Mengagungkan Nabi Muhammad Salah Allah Dan memenuhi hatimu Dengan kecintaan kepadanya Sehingga engkau lebih Mencintainya Daripada mencintai Kedua orang tua Dan dirimu Sendiri Karena beliau lah Yang mengajari kita Agama Islam Dan dengan sebabnya Kita mengenal Tuhan kita Dan bisa membedakan Antara yang halal Dan yang haram Dan karena Allah Ta'ala Mencintainya Sehingga menjadikan Manusia yang terbaik Serta sebagai contoh Panutan bagi kita Dalam budi peketik Atau Sofansatun Alhamdulillah ya Penjelasannya Dari paragraf pertama Siapa sih yang tidak kenal Sosok baginda Nabi Muhammad Sofansatun 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 Ya Beliau adalah Kekasih Allah ya Yang dibersihkan hatinya Jadi segala Perbuatan Kemaksiatan Maka Sepatutnya kita Sebagai umatnya Ya Menjalankan Atau Percaya 100% Bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sofansatun Tidak boleh 8,8% Atau 9,9% Jangan diambil Dari yang enak-enaknya Aja Jangan ambil Yang mudah-mudahnya Saja Tidak boleh Jadi jatuhnya Sudah tidak Tidak percaya Karena kepercayaannya Itu harus 100% Ya Bukan hanya itu Sosok Nabi Muhammad Soal Wasallam Juga Harus Ditanamkan Sejak Dini Atau Diperkenalkan Sejak Dini Kepada Anak-anak Kita Bahwa Sosok Nabi Muhammad Itu adalah Nabi kita Yang membawa Di sana Untuk kebakitan Islam Ya Ya Untuk itu Kita tanamkan Gitu Dari Kecil Anak kita Siapa Sosok Nabi Muhammad Apa yang Diajarkannya Apa yang Diperintahkannya Dari Allah Maksud saya Jadi Agar nanti Ketika Sudah besar Tidak berada Tanya Bapak Abi Atau Ayah Siapa sih Nabi Muhammad Itulah Berarti kan Kalau seperti itu Dipertanyakan Orang tuanya Ya Kok Sudah Dewasa Kok Tidak Mengenal Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nabinya Sendiri Seperti halnya Tadi Ada Keterangan Yang sangat Penting Karena Beliau Karena Beliau Yang mengajari Kita Agama Islam Ya Dan Dengan sebabnya Kita mengenal Tuhan Kita Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Bukan Yang Yang Lain Jadi Intinya Sosok Nabi Muhammad Itu Memang Suatu Seorang Yang Sangat Suci Ya Jadi Tidak Sepantusnya Tidak Sepantasnya Kita Menistakan Beliau Karena Beliau Itu Dijaga Ya Kesuciannya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Ada Orang Yang Menistakan Beliau Betul Dia Di Dunia Selamat Tapi Yakin Nanti Di akhirat Dia Tidak Selamat Lebih Khusus Yang Hina Dan Yang Memakai Serta Menjolimi Orang Orang Muslim Itu Lebih Dasar Apa Pembalasannya Di akhirat Nanti Itu Ya Sekerumit Dari Pagak Pertama Yang Kedua Yaitu Apabila Engkau Mencintai Nabimu Maka Ikutilah Beliau Dalam Perihidupannya Dan Amalkan Nasehat Nasehatnya Agar Engkau Mendapat Kesintaan Allah Dan Kedua Nya Jadi Seperti Itu Amalan Apa Yang Rasulullah Perbuat Sebisa Mungkin Kita Kerjakan Karena Kita Tidak Sia-sia Untuk Mengerjakan Seperti Itu Karena Allah Akan Ridho Dan Akan Mendapatkan Kesintaan Dari Allah Sebenarnya Wata Alat Karena Mengikuti Terima kasih Allah Jadi Itulah Sekerumit Dari Bab Delapan Dalam Ahlak Kurirbanin Tidak Satu Tentang Cara Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin Ini Pembahasan Sangat Sikat Namun Insyaallah Bermanfaat Untuk Adik-adik Atau Para Sobat Kultum Yang Dirahmati Allah Allah Ya 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 Itu Datang Dari Allah Yang Salah Dan Hilaf Itu Datang Dari Saya Peribadi Ya Itu Sada Yang Saya Akhir Ya Itu Sada Yang Saya Paparkan Tentang Membahasan Bab Delapan Dalam Kitab Al-Quribadil Dirit Satu Yaitu Deter Nabi Muhammad Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak